Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Balkis Aura Sakinah dalam acara Salam Pramuka Sabar, masih ada koma, tapi sebelumnya kan pasti harus ada laporan Selalu indah dan bersih, terima kasih Kita doakan semuanya mendapatkan keberkahan Hadir juga di tengah-tengah kita, ada kepala dinas perungkir Siapa namanya? Alvin Rantala Ramadhan Panjang amat, panggilannya apa? Alvin Alvin, mimpi apa semalam? 1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 Pemerintah Kota Bogor menggelar peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN Tahun 2024 Pada kali ini, Tintipi Pramuka berkesempatan memiput di Taman Ekspresi Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Yang merupakan pusat dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Wakil Wali Kota Bogor, yakni Kak Warcap Kota Bogor, Dedy Arahim mengatakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2024 Menjadi momentum untuk pemerintah, masyarakat Untuk semakin peduli terhadap lingkungan di Kota Bogor Terlebih, saat ini pemerintah Kota Bogor Tengah memperjuangkan agar Kota Bogor Meraih kembali penghargaan adik pun Sekian diputan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Salam Pramuka Terima kasih telah menonton di wilayah kami sebagai pimpinan katuan karya baik di tingkat cabang maupun pimpinan caka di tingkat badan ekor Alhamdulillah pada saat ini kegiatan yang kita canakan dengan lancar ambatan tanpa ambatan dan juga semua juga dalam keadaan siapapun walaupun memang sedikit cuaca amat mengancam yang namun dapat berjalan dengan baik kakak-kakak semuanya Alhamdulillah pada saat kegiatan kali ini diikuti oleh kurang lebih dari 120 peserta yang terdiri dari 10 proses kewilayah Polres Metro Jakarta Selatan untuk tiga penegak dan harganya selanjutnya harapan kami semuanya terutama buat adik-adik usaha bayangkara seluruh Indonesia tentunya harus bisa semangat dan tentunya harus bisa memberikan yang terbaik walaupun apapun yang terjadi terutama baik itu di wilayah maupun yang terjadi di masyarakat yang terjadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih semoga apa yang anda lakukan juga dapat memberikan yang terbaik dan tentunya kami semua juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman para anggota Dewan Kerja atau Dewan Saka kewilayah Polres Metro Jakarta Selatan kewilayah Posek kewilayah selamatkan seluruhnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Bogor mendapatkan piala adik-pura untuk kedua kalinya dan untuk merayakannya wali kota Bima Arya melaksanakan pawai dan menunjukkan piala ini keluarga kota Bogor piala itu dibawa keliling Bogor dengan rute alun-alun kota Bogor jalan kapten muslihat jalan insinyur Haji Juanda jalan 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 karupat jalan pajajaran jalan otista jalan surya kencana jalan batu tulis jalan pahlawan empang PTM jalan paledang jalan muslihat dan juga bayi kota Bogor sepanjang jalan warga kota Bogor menyambut dengan suka cita terutama anak-anak sekolah yang berbaris di sisi jalan insinyur Haji Juanda dan jalan Oto Iskandar di Napa dalam kesempatan itu wali kota Bima Arya juga turun dari mobil dan berlari agar anak-anak sekolah bisa melihat dari dekat jalan adik-pura yang dilantikan sejak 1995 dengan kegiatan ini Pak Bima berharap warga yang sebelumnya tidak tahu apa itu anak-anak yang lagi kurang ditahu serta menjadi semakin bangga atas kebersihan kota Bogor sekian liputan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat ulang tahun selamat ulang tahun SMP 20 selamat ulang tahun berkenalkan berkenalkan memperkenalkan memperkenalkan bagian kesempatan dari SMP Negeri 20 Tentang Bogor hari ini kita akan melaporkan kegiatan dengan company market day dan hari ulang tahun dari SMP Negeri 20 24 bulan alhamdulillah siapannya berjalan lancar di tanggal 9 Maret 2024 dan walaupun dalam kondisi cuaca yang sejam Alhamdulillah betah bagi kami kegiatan untuk berjalan dengan 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 di sana kemudian ada pun undangan yang kami undang Alhamdulillah juga datang ada Bapak Sekretaris Bina yang hadir di sini kemudian komite dan kami hanya mengundang dua instansi tersebut kemudian untuk orang tua tidak kami undang semuanya karena memang kita memotongan ruang kapasitas lapangan kami hanya di 800 siswa kalau kami mengundang orang tua otomatis tidak akan tertampu dengan area lahan parkir pun di sana menin Alhamdulillah sampai sejauh ini kegiatan berjalan dengan lancar yaitu kegiatan tentasik kemudian market game dengan hari uang lancar kita lakukan jinggit di atas lalu berubah ke atas lagi kirok udaranya 2 lagi di dalam kapan ya semua berpuasalah kalian kalian akan berjalan pada periode 2015 2020 bagi dalam pengurusan di kuangkat itu bagi keluarga ketua bidang kewangkat dan di masjid al-muslimun al-mulah selepas aktif di kuangkat selanjut aktif di masjid al-muslimun dan saya dipercaya untuk menggawangi bidang kumat untuk kegiatan hari ini ini merupakan perangkaian dari acara ramadhan namanya tarikh ramadhan wabil lutus hari ini adalah kegiatan rantu ramadhan dan untuk kegiatan rantu ramadhan ini ini untuk kali kedua jadi yang pertama tahun yang lalu yang sekarang tahun kedua dan ini diharapkan sebetulnya yang kita mengundang para kaum muda dari di luar baik di komplek maupun di luar komplek indah prasat jadi kami mengundang berkerjasama juga dengan planer atau para pari pokok dan juga kami mengundang organisasi pemuda lainnya termasuk diantaranya mengundang dari kuat teman-teman TV Pramuka cukup sekian salam Pramuka pada kali ini saya Balkis Aurasakina mohon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pramuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati